Hai, it's Candice, welcome! Jadi hari ini aku mau cobain snack hot pot dan juga kayak instant noodle sih sebenernya, instant bihun gitu ini ada yang swan la fen swan itu asam la itu pedas fen itu kayak bihun, semacam bihun gitu lah ya ini semuanya produk dari China dan ini ada satu lagi ini tuh kayak nasi instant, kita tinggal taruh air panas aja, nanti dia jadi nasi kebeneran, jadi kita bisa makan, jadi aku penasaran banget ini aku beli sama temen aku di LiraPix ini gue agak bingung ya, kan dia kasih air, tapi gak tau nih ini airnya itu untuk si heat packnya atau si nasinya, karena takut ntar kalo taruh di nasi jadi gak bisa dimakan jadi gak bisa dimakan kalo misalkan untuk heat packnya gitu kan, bingung soalnya dia gak ada instructionnya gitu oke jadi setelah aku research ternyata gini nih caranya pertama, kalian masukin dulu berasnya setelah itu kita masukin si sayuran dan dagingnya nah ternyata ini tuh bukan kecap asin melainkan cuka, karena gue gak terlalu suka, gue masukin dikit aja terus terakhir kita masukin si airnya nah setelah itu tinggal kita aduk-aduk dulu supaya semuanya itu kerendeng nah ini part terserunya dan tergampang, tersimpel kita tinggal masukin si heat packnya ke dalam setelah itu kita tuangin air supaya si heat packnya itu bisa aktif segitu aja, gak usah banyak-banyak nah kalo udah anget kayak gini oh my gosh anget nah kalo udah berasap kayak gitu tinggal kita rapiin dia agak panas emang terus tinggal kita tutup supaya si berasnya mateng kenapa instruksinya itu ada di belakang kayak makanya aku bingung banget kayak instant food itu pasti ada instructions-nya soalnya dia gak ada instruction-nya gitu soalnya dia gak ada instruction-nya gitu kayak aduh stupid banget aku jadi ini kita tinggal tunggu aja selama 15 menit setelah itu kita bisa makan nah sambilan aku nunggu si zi hai kuo ini aku mau coba rancang si hai shi jia nah jadi di dalam hai shi jia ini dia dapet bihun saus malahnya kita juga dapet veggies-nya vinegar dapet bubuk halusnya chili oil dan juga dapet cacang oke ini udah kayak 10-15 menit kayaknya 10-an menit sih ya ini masih asapnya banget wuuu asapnya banget aduh bener-bener deh mirip Isyana udah suka beli lupa minum eh kan jaman isinya suka beli lupa minum eh suka lupa beli minum jadi ya jadi guys ini rasanya enak banget ini kayak kayak ada malah-malahnya gitu enak sih bihunnya itu kenyawa banget lebih suka yang mana lebih suka nasinya sih kenapa karena ada dagingnya kalau bihunnya itu kayak cuma bihun sama kuah gitu doang sama malah udah kan banyak gitu kan tuh dagingnya nasinya itu juga beda rasanya kayak agak bukan kayak nasi biasa enak banget enak banget oke jadi kayaknya aku mau cobain si nasinya dulu wah baunya sih bau malak sapi banget ya sapinya ke rumah aku agak sedikit terlalu strong baunya tapi emang kebanyakan di China emang aromanya gini sih cheers lumayan ini dagingnya empuk sih ya nasinya juga oke rasa malangnya juga dapet rasa malangnya juga dapet tapi enggak yang pedes banget gitu enggak tapi kebasnya dapet oke sekarang aku mau cobain si hide shirts ya ini tuh kayak bukan bihun sih lebih ke sok un walaupun yang ini dia enggak ada dagingnya tapi supnya itu udah rich banget gitu dan ada wangi pinatnya juga tadi tadi yang bulat-bulat ini dia ngembang kayaknya jadi kayak kulit tahu gitu sih jadi roll gitu dan bihunnya oke kenyalnya pas dan aftertaste-nya tuh pedas jadi tuh kita waktu makan enggak terlalu pedas tapi setelah kita telan baru kerasa di tenggorokannya gitu pedasnya hmm kalau tadi adikku lebih suka nasinya aku malah lebih suka ininya bihunnya so unnya jadi aku tuh baru selesai mandi rambutnya masih basah dan mukanya masih muka bantul banget masih ngantuk tapi tadi aku cuci muka pakai brightening facial washnya scarlet karena emang cocok banget di aku sih kayak rose petalsnya terus harum banget juga jadi kayak nyaman aja gitu terus ini juga tadi ada pakai hand body body lotion dari scarlet yang varian jolly ini juga enak banget sih harum banget aku belum pakai ini acne serumnya hari ini jadi aku mau pakai dulu sekalian sharing sama kalian ini jerawatku dari yang awal udah better banyak loh udah sembuh banyak banget sekarang scarlet itu ternyata ada produk baru guys jadi mereka tuh juga ada glow turning serum ini juga aku barusan beli jadi sekarang scarlet itu ada tiga guys serumnya ada yang acne serum yang sama seperti aku untuk kulit yang berjerawat ada glow turning serum untuk mencerahkan kulit kita dan membuat kulit kita lebih glowing dan ada satu lagi yang namanya brightly ever after serum nah itu untuk kulit yang udah gak berjerawat karena kulit aku masih berjerawat jadi aku pakai yang acne serum supaya bisa memudarkan bekas-bekas jerawat kita juga udah it helps a lot sih ini aku udah sering banget pakai dan jerawat aku udah mulai memudar tadi karena aku udah pakai yang acne serumnya aku mau tambahin yang glow turning serum supaya makin double makin glowing glowing nah kalau yang ini memang teksturnya itu lebih sedikit kental daripada yang acne serum dan warnanya itu putih kalau acne serum itu warnanya bening dan dia tuh gak yang lengket gitu jadi kayak yaudah teksturnya udah bagus gitu pokoknya perfect deh apa sih yang kurang dari Scarlet hey that's pretty good terus guys ternyata setelah aku research glow turning serum ini mereka tuh banyak banget kendungannya ada Trinac Sunlight Acid Calendula Oil Olive Oil Allantoine dan juga Licorice Extract dan ini cocok untuk segala jenis kulit jadi kulit kalian yang kering yang berminyak yang berjerawat itu oke semuanya dan cocok juga untuk ibu hamil tapi kalian dianjurkan untuk boleh konsultasi dulu ke dokter kalian sebelum kalian pakai ini buat ibu hamil dan juga ibu yang menyusui guys tau gak sih saking penasarannya aku sama glow turning serum dari Scarlet ini aku sampai cari kan di dalamnya ada kandungan Tranexamide Acid ya nah jadi aku sampai cari tuh di google jadi manfaat dari Tranexamide Acid ini untuk ngatasin hiperpigmentasi atau dapat mencegah terjadinya penuaan dini terus ngebuat kulit kita jadi lebih cerah dan meratakan warna kulit yang diakibatkan oleh paparan sinar UV jadi ini ada UV nya juga nih bisa ibaratnya kayak sunblock gitu kali ya sunblock sunscreen gitu mantep banget wah biasanya ini juga bisa dikombinasiin nih maksudnya glow turning serum sama acne serumnya itu dipakai barengan juga boleh atau kalian mau pakai glow turning serum dulu baru acne serum itu juga boleh banget jadi depends on you aja sih sebenarnya tapi aman guys udah beton juga halal tentunya jadi aman untuk seluruh warga negara Indonesia untuk yang internasional juga boleh go internasional ya kan udah sampai Korea nah selanjutnya aku mau pakai ini acne cream day nya karena masih siang aku mau pakai yang day kalau malam ya pakai yang night gitu ya jangan sampai kebalik say tadang udah deh acne cream day nya udah dipakai serumnya juga udah I love it I love 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 it very much tadang udah lebih glowing belum daripada sebelumnya yaudah deh pokoknya makasih udah nontonin video ini jangan lupa untuk like comment and subscribe dan kalau misalkan kalian juga cobain produk scarlet sama kayak aku boleh dong komen di bawah karena aku kipu banget siapa aja sih yang pakai scarlet sama kayak aku kalian juga boleh tag aku di instagram at candy song tea I will repost it so tag aku aja bye I'll see you guys in the next video one too many years going by I'm caught in an action I can't rewind oh and in my head I'm screaming but out of my mind I'll see you guys